Pak kalau saya folderi lagi bagaimana Pak Misalkan ini kan filenya banyak ini Pak Yang di project ini kan filenya banyak Pak Di dalam hostingnya itu saya buatkan folder Kemudian ini dimasukkan ke dalam folder Maka manggilnya ya harus dilanjutkan dengan nama foldernya Nah seperti itu Contoh ya contoh ini saya buatkan folder Nama foldernya adalah Webschool Foldernya adalah webschool Kayak disini Kemudian project-project ini File-file project Kita ambil yang asli sini Hati htaccess Kemudian Disini lagi apa Project.zip Kemudian folder tadi sendiri Yaitu webschool Ya jadi yang tidak kita pindahkan adalah Project.zip Kiriman kita tadi Kemudian file asli yang ada disini tadi htaccess Dan folder yang baru kita buat tadi ya Karena filenya akan saya pindahkan ke situ Dan saya move Saya move Move kemana? Nah ini bisa kita pilih Ke dalam folder Webschool Misalkan Kesini ya Kemudian Select this Nah masuk kesini rencananya Move Kita lihat apa yang terjadi disini Kalau di refresh Ya balik Jadi kayak gini Nah tampilan ini berbahaya loh ya Kenapa? Ada menu Create Index file Nanti ada orang bisa Buat index Disini Nah Ini harus dilindungi Lindunginya bagaimana? Lindunginya ya disini dibuatkan file Index Ya file index Atau file saya tadi itu dipindahkan lagi ke sini Yang file mana pak? Yang index html ini kita kembalikan ke lokasi tadi misalkan Kita move Kembali ke lokasi tadi Kembali ke public Ya Jadi di dalam public html itu Ada index.html Ini untuk melindungi Maksudnya melindungi bagaimana? Disini nanti yang munculkan ini Ya boleh anda CSS ini tampilannya yang bagus Nah sekarang kalau masuk ke project yang saya buat bagaimana? Ya harus dilanjutkan disini Web School Enter Nah baru masuk kesini Ya Jadi Maksud saya ngomong ini apa? Maksud saya misalkan kalian Mendaftar satu domain Satu hosting Entah itu berbayar Entah itu gratisan Kita bisa memecah project-project Ya jadi Kita bisa punya banyak project Di dalam satu hosting Itu loh Dengan membuatkan folder-folder ini Ya Jadi folder-folder ini di Buat nanti project A Webschool Project apalagi Project apalagi Project apalagi Nanti manggilnya Awalnya sama HTTPS ini Ini yang berubah belakangnya saja Terus ingat juga Ini saya copy ya Ini saya copy Diingat juga Nanti Beberapa Lokasi Contoh kan Saya cancel dulu ya Misalkan saya sudah punya project Ada folder-folder Folder-folder itu Juga sebaiknya Dilindungi dengan Index Kenapa? Misalkan ada folder Namanya apa? Settingku Bagaimana kalau disini Ada orang tahu Akan Ngetikan kayak gini Nanti akan terlihat isinya Akan terlihat isinya Maka Lokasi ini Harus juga di Lindungi dengan File namanya Index Index.php Boleh Index.html Boleh yang penting Ada file namanya Index Jadi kalau ada orang Ngetikan alamat Ngetikan folder Dan benar Biasanya akan muncul ini Kalau tidak dilindungi Dengan index Tapi kalau dilindungi Dengan index Dia tidak akan muncul Apa-apa Nah ini salah satu Cara untuk Menambah keamanan Dari Jendela Project kita Berarti saya punya Berapa Folder-folder Oh ini ada folder Nah ini gak kepake Habus aja nanti ya Yang page Page ini juga sama Kalau ada orang Ngetikan page Disini gimana Page enter Akan kelihatan Isinya Bahaya ini Maka di lokasi ini Juga harus kita Siapkan Index Nah ini sebaiknya Anda lakukan dari Awal pada saat Pembuatan Project Secara Lokal Di komputer kalian Masing-masing Ya yang ini Sudah ada file Indexnya Sudah aman Yang ini bagaimana Ini isinya Gambar-gambar Ini pun harus Dilindungi dengan Index Pak Iya Kalau tidak nanti Bisa di klik Gambarnya Bisa di otak AT HTML boleh PHP boleh Termasuk file Folder CSS Ya ini ditambahkan Nah inilah gunanya Nanti kita menggunakan Framework Framework sudah Punya cara untuk Ngatasi itu Nah ini Disiapkan Index Index.html Kemudian di dalam Folder Kecilnya disini Kita juga Siapkan Cara yang lebih Rumit lagi Anda membuat File Atau mengedit File HTaccess Ya itu ada Di materi PHP File yang tadi Asli dari Public.html Itu bisa dipakai Untuk melindungi Ya Yang ini kan File ini loh Nah file ini Itu file Yang bisa dipakai Untuk melindungi Nah isinya Script disini Jadi kalau ada Orang masuk Misalkan Tiba-tiba masuk Ternyata masuk Kedalam folder Foldernya namanya Benar sesuai Dengan project kita Ngapain Suruh ngapain Tampilan yang Dilakukan apa Itu bisa disetting Disini dengan perintah Nah kalau Anda Tidak hafal perintahnya Ya ngalahi sedikit Dengan cara apa Dengan cara Membuatkan File-file index Kedalam folder-folder Yang kita punya Jadi kalau ada Seperti ini Karena tidak ada File indexnya Setelah saya kasih File index Ya kalau di refresh Tidak akan Muncul apa-apa Control U Misalkan Control U Ya tidak ada Apa-apa disini Kan orang jadi Tidak bisa Berpikiran Jelek kan Tapi kalau Tidak dilindungi file index Isinya file tadi Kelihatan Bahayanya Kalau itu Isinya script Bisa dipelajari Scriptnya Seperti itu ya Nah ini sudah jadi Cara masuknya Seperti ini Ini kesini Ini kesini Ya kan Ini kesini Ini jalan Ini kesini Sudah Jalan Satu poin Selesai Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.